Polda Metro Jaya mengerahkan 4.376 personel untuk pengamanan menjelang putusan rekapitulasi hasil pemilu 2024, Rabu, 20 Maret 2024. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan, pengamanan dilakukan di Monumen Nasional, Monas, Gedung Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Gedung Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan Gedung DPR-KMPR RI. 4.376 personel ini di mana saja ditempatkan, pertama di Monas ada 550 personel, di Bawaslu 530 personel, sektor KPU ada 2.355 personel kemudian di sektor DPR RI ada 940 personel, ujar AD saat ditemui di kantornya. Dia memastikan, kepolisian memiliki Standard Operating Procedure, SOP, terkait pengamanan. Jadi kami berpedoman pada SOP itu yang sudah ada dengan mengedepankan kegiatan preemptif, persuasif, ajakan, imbauan, komunikasi sehingga saling dipahami dimengerti. Tujuannya harus sama, supaya aman dan tertib, ucap AD. Pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. AD Arie turut mengimbau agar masyarakat yang menggelar aksi di sejumlah titik tersebut tetap menjaga keamanan. Bapak, Ibu, saya ngajak, hari ini kita tidak akan berubah. Semalam, saya di depan 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 DPR RI. Itu tidak diinjak-injak oleh para polisi dan tetap. Yang tidak, Mbak Eko Kajak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.